Pada tanggal 31 Oktober 2020, merupakan batas akhir pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jambi menyampaikan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye atau LPSDK kepada KPU Provinsi Jambi. Hingga batas akhir ketika pasangan calon Pilgub Jambi yakni C.N.R. Ratu Munawaroh, Farori Umar Safril Nursal dan Alharis Abdullah Sani telah menyampaikan LPSDK. Komisioner KPU Provinsi Jambi Nurkholik mengatakan pihaknya telah menerima LPSDK pada hari Sabtu, tanggal 31 Oktober 2020 yang penjerahannya diawali oleh pasangan calon nomor urut 2, kemudian paslon nomor urut 1, dan terakhir paslon nomor urut 3. Untuk paslon nomor urut 1, total LPSDK Rp650 juta yang bersumber dari dana calon pribadi Rp450 juta dan perseorangan Rp200 juta. Sementara untuk paslon nomor urut 2, sebesar Rp400 juta yang bersumber dari pribadi. Dan paslon nomor urut 3, Rp789.250.000 yang bersumber dari dana pribadi Rp152 juta dan Rp357.250.000 dari dana perorangan. Nurkholik menegaskan jika ada paslon yang terlambat menyampaikan LPSDK dan juga melebihi dari jumlah yang ada dapat terkena sanksi pembatalan calon. Rp67.000.000.000 artinya akumulasi keseluruhan sumbangan dana kampanye itu tidak boleh melebihi batas maksimal yang sudah ditetapkan. Kalau ternyata ada yang melebihi batas maksimal sumbangan dana kampanye secara akumulasi, itu dapat berimplikasi kepada sanksi pembatalan calon. Setelah menyampaikan laporan awal dana kampanye atau LADK dan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye atau LPSDK, paslon wajib menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye atau LPPDK saat berakhirnya masa kampanye. Andri Wijaya, TVRI Jambi melaporkan.